Pasangan suami istri pelaku penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto dikenal warga pendiam dan jarang bergaul. Sementara polisi menemukan anak panah, busur, dan sejumlah buku dari rumah orang tua istri pelaku di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku aksi penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto diketahui pasangan suami istri, Syahril Alamsyah alias Abu Rara dan Fitri Andriana yang baru dinikahinya sekitar dua bulan lalu. Keduanya tinggal di rumah kontrakan bersama seorang anak berusia 14 tahun di kampung sawah kecamatan Menes, Pandeglang, Banten. Menurut warga setempat, pasangan suami istri ini dikenal pendiam dan jarang bergaul. Keduanya sudah menempati rumah kontrakan selama delapan bulan. Kepada warga Syahril Alamsyah, pria asal Medan itu mengaku, aktivitasnya berjualan online dan madu. Dia berdiam orang ya Pak, jadi gak pernah bergaul di sini juga. Pintunya selalu nutup aja. Terkait kasus penyerangan tersebut, petugas dari Posek Larangan dan Polres Brebes menggeledah rumah orang tua Fitri Andriana di desa Sitanggal, Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Menurut salah seorang perangkat desa Wartono, dalam penggeledahan tersebut polisi menemukan enam anak panah, satu busur, dan sejumlah buku. Fitri Andriana diketahui warga telah merantau ke Jakarta dan bekerja di sebuah rumah makan. Terakhir, wanita 21 tahun itu mengunjungi rumah orang tuanya pada September lalu. Dari Serang, Banten dan Brebes, Jawa Tengah, Tim Ainews melaporkan.